Halo penghobi koi di mana saja termasuk di Indonesia dan Malaysia, negeri jiran tetangga kita Nih, gue akan ngebahas konten seru Ada temen gue punya kolam baru dan bagus banget Tapi ada beberapa kesalahan, wajar, karena penghobi koi baru Kita review ya kesalahannya apa aja dan bisa kita petik pelajarannya Buat lo juga nih Buat lo yang punya kolam baru tapi udah gak tahan punya ikan gak mau karantina Jadi triknya gampang ada beberapa cara Ya kalau emang lo udah gak tahan nih bandel bener yaudah Isi kolam lo, dengan air, isi media filter, media filter, UV, lalu dikasih obat, air Ikan nih, lo taruh aja langsung disini Jadi anggap-anggap aja kolam baru ini kayak bakarantina Nah triknya, karantina tujuh hari Hari pertama kasih lo kasih stop boleh Hari kedua kurangin air, isi lagi kasih parastop Hari tiga kurangin air, kasih lagi lo kasih stop Hari keempat, lima, enam lo gak usah kasih apa-apa, hari ketujuh lo kasih garam Garam ikan Dengan syarat setiap hari tapi di Water changing, kurangin air 20%, isi lagi air baru Ini contoh temen gue gak sabaran Ikannya ngumpet semua, kalau di jalan dia Gimana tuh? Itu dia tuh Ini ngumpet Ngumpet itu wajar, karena Ikan kan gak di karantina, masuk kolam baru Stres, air baru, kolam baru Jadi agak stres, tambah lagi emang tipikalnya ikan koi Kalau ada jembatan gini naungan pasti dia ngumpet Nah lo kalau mau ngasih kolam temen gue nih, bagus nih Tuh Dia gak gitu dalam, tapi panjang lebar L Tuh Tuh Jadi gitu triknya Jadi buat lo yang punya kolam baru, lo mau bundle Gue gak mau karantina dulu ah Mau langsung masukin kolam ke, apa, ikan ke kolam aja boleh Tapi di kolam ini lo karantina seminggu Dengan perlakuan tadi ya Dipuasain Hari pertama, kedua, ketiga dikasih obat Setiap harinya gak water changing, kurangin air ganti air Hari ke Empat, lima, enam tetap water changing tapi gak ada, gak ada dikasih apa-apa Hari ke tujuh Lu kasih garam ikan Ini ikan baru hari ke tiga empat lah Mudah-mudahan hari ke tujuh udah seger sama udah berani Ini ikannya sementara Kohaku import, bagus Nah kalo lu nanya gue kenapa kolam ini dikasih keramik Nanti kita bahas di konten berikutnya Hahaha Sementara gitu dulu lah Gue buat kontennya tipis-tipis aja Dadah Nah jadi temen-temen kurang lebih begitu ya Konten ini memang kurang lengkap, kurang detail, sabar Karena memang kolamnya belum siap Jadi gue cuma berbagi di konten ini Tentang gimana caranya Kalo lu atau saudara lu atau tetangga lu atau temen lu Penghobi kue baru tapi nafsunya gede gak pengen karantina ikan Salah Nafsuan Dampaknya bisa dan resikonya juga besar gitu ya Resiko ikan mati dan lain-lain Tapi kalaupun terpaksa ya begitulah caranya Ya sudah anggap aja kolam baru lu itu adalah bakarantina lu Perlakukan ikan di kolam baru tersebut seperti bakarantina Dipuasain, dikasih obat Jangan lupa water changing Dan jangan lupa lagi Penyakitnya penghobi kue baru pasti nafsuan Aduh, baru 5 hari udah pengen ngasih makan nih Jangan Ikan kue itu lebih kasian Ketika lu gak karantina atau lu puasain padahal lu baru masuk kolam Justru yang ngasih makan ikan di awal-awal Ikannya masih belum seger, belum sehat, masih stres Lu kejem dan ikannya malah tambah stres Bisa mati Justru makin lama lu puasain Makin tenang ikannya, makin sehat Dan makin besar kemungkinannya umur ikannya jadi panjang Begitu ya Salam super Teman-teman terima kasih ya sudah nonton dari Yans Jangan lupa subscribe, like, and share ya Doakan kami bisa like haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Wr. Wb